Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi, saudara masih bersama kita disini tiga narasumber hari ini ada Pak Yustinus, ada Pak Laude dan juga ada Mazainur sebagai pengamat Pukat UGM. Pak Yustinus, saya ke Anda terlebih dahulu ini terkait dengan kasus yang sudah terjadi, ini Kementerian Keuangan bahkan membentuk tim khusus utamanya, yang pertama untuk menginvestigasi hasil kekayaan atau laporan hasil kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Fungsinya ini seperti apa? Apa bedanya dengan Inspektorat Kementerian Keuangan? Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal ini membentuk satu tim khusus yang kolaboratif di dalam tim tersebut, ada perwakilan dari unit Eselon 1, yaitu unit Kepatuan Internal di Direkturat Jenderal Bajak. Test tim ini secara khusus mengelakukan pendalaman atas informasi yang diterima, lalu juga melakukan profiling secara menyeluruh, dan akhirnya juga melakukan investigasi terhadap informasi yang telah diterima oleh Ijen Kementerian Keuangan. Jadi kami bekerja simultan, termasuk yang saya sampaikan, berkoordinasi dengan KPK. Itu kami lakukan sejak awal. Dan kalau tadi tanyakan Mas Zainur, bagaimana tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Saudara RA? Kami bahkan sejak tiga tahun lalu telah memindahkan Saudara RA dari unit di lapangan Kepala Kantor menjadi Kepala Bagian Umum. Itu adalah salah satu cara mitigasi. Jadi kalau Kepala Kantor itu adalah jabatan yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak, sedangkan Kepala Bagian Umum adalah jabatan yang mengurusi rumah tangga internal. Itu adalah cara Kementerian Keuangan bekerja, memastikan bahwa tempat-tempat beresiko tinggi itu harus diisi oleh orang-orang yang secara profil juga baik. Itu yang kemarin kami terima dari Inspekturat Jindral sebagai update informasi ini. Jadi kami memastikan sistem bekerja, Mbak Valen, dan kami ingin terus mendalami karena sedang berlangsung pemeriksaan. Nanti pada waktunya kami tentu memberikan update kepada masyarakat, karena ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oke, nah ini juga yang menarik di sini adalah pengunduran aparatur simpel negara dari Rafael ini ditolak. Berarti artinya ini Rafael bisa ditindak sebagai perannya sebagai pejabat negara, begitu Pak Laude? Ya, jadi itu adalah dalam rana administrasi dari Kementerian Keuangan. Biasanya aparat penegah hukum tidak ikut campur tangan, jadi mekanismenya itu mekanisme yang akan ada di Kementerian Keuangan. Kalau dia bukan mengundurkan diri terus nggak diterima, mungkin mau diperiksa dulu supaya ini. Ya, itu saya pikir adalah tindakan yang tepat dari Kementerian Keuangan, jadi setelah ada pemeriksaan lebih lanjut, baru ditentukan apakah pengunduran dirinya diterima atau tidak. Saya pikir itu yang sesuatu yang bisa diapresiasi. Ya, itu adalah secara, yang dinilai adalah secara etiknya begitu. Tapi kalau secara hukum di tubuh KPK sendiri, nanti kalau misalnya nih, RAT ini bisa menyebutkan bahwa kekayaannya atau perihal barang yang dimilikinya itu sesuai dengan laporan LHKPN, apakah pemeriksaan dari KPK cuma berhenti sampai di sini saja atau ada pendalaman lebih lanjut? Kemudian sebenarnya biasanya untuk proses klarifikasi ini ada berapa tahapan, Pak? Berapa lama? Ya, proses klarifikasi itu macam-macam. Makin banyak hartanya, makin lama prosesnya ya. Jadi, tadi Mas Zainer bilang biasanya ada, kan bukan hanya berdasarkan laporan. Kalau hanya berdasarkan laporan itu kan agak susah. Untuk khusus yang bersangkutan ini, karena sudah ada LHA dari PPATK, mudah-mudahan penelusuran yang berhubungan dengan bank transaction yang menggunakan financial institution itu bisa ditarik ke belakang. Tetapi, ya transaksi-transaksi cash, ya itu belum tentu juga bisa ditemui. Jadi, lebih sulit. Apakah misalnya saya optimis, ini bisa menjadi, ditingkatkan menjadi pro justis ya? Mungkin 50-50, 50-50. Dan mudah-mudahan kalau ada keseriusan dari KPK, plus mendapatkan bantuan support dari PPATK, dan ada kerjasama yang baik dari Kementerian Keuangan, kemungkinan itu bisa menjadi 70-an persen keberhasilan untuk pro justis ya. Tapi ini pensiunan ya, sekarang saya enggak tahu apa yang terjadi di dalam sekarang. Baik, terima kasih Pak Laundi. Terakhir, Mas Zainer belajar dari kasus ini, apa yang bisa dipelajari? Baik itu kepada KPK, Kementerian Keuangan, ataupun instansi atau lembaga terkait. Perlukah adanya satgas khusus di masing-masing instansi atau lembaga, utamanya untuk deteksi dini terkait dengan LHKPN pejabat negara, supaya tidak ada yang melenceng begitu? Ya, dengan peraturan yang ada sekarang, setidaknya masing-masing Kementerian, Lembaga, dan daerah itu harus mengaktifkan Inspektura Jenderalnya. Caranya adalah setiap LHKPN itu tidak hanya sekadar diterima pelaporannya, tetapi juga dilakukan verifikasi, validasi, dan juga harus punya parameter. Jika ada kejanggalan, tidak wajar, mencurigakan, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk penegakan sanksi etik secara administratif. Itu secara internal di masing-masing organisasi, saya pikir, yang bisa dilakukan. Sedangkan secara global, secara kenegaraan, sudah wajib hukumnya bagi negara untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset-aset kejahatan ditambah dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk mengantisipasi transaksi-transaksi yang tidak melalui instrumen keuangan seperti transfer bank yang tadi disebutkan oleh Pak Laudin Syarif. Nah kita melihat sejauh ini atas mencuat dan viralnya RAT ini belum ada respon berarti dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR dan juga Presiden. Ini yang masih banyak bertanggung jawab adalah Kementerian Keuangan dan tentu konteksnya adalah internal secara administratif. Tetapi atas permasalahan ini kita tidak ingin hanya berhenti di RAT saja. Kita ingin semuanya, Kementerian, Lembaga, Daerah semuanya bersih. Sehingga ya itu sekali lagi, kita butuh sistem peraturan perundang-undangan yang mendukung secara efektif pemberantasan korupsi dalam bentuk perampasan aset-aset kejahatan. Yang kedua saya selalu bilang, butuh integrasi data, basis data, kaset kekayaan warga negara. Terlebih adalah penyelenggara-negara, yaitu integrasi antara rekening perbankan, perpajakan, pertanahan, kendaraan, saham, dan lain-lain dengan nomor induk kependudukan. Itu perlu sekali dan itulah maksud awal mula, EKT teurusnya seperti itu. Nah kalau tidak ada langkah-langkah yang tadi saya sebut, yaitu dari sisi kecukupan peraturan perundang-undangan dan database, ya seperti ini akan terulang terus ke depan di Kementerian dan Lembaga yang lain. Baik, tentu itu menjadi harapan bersama agar diskusi kita hari ini didengar, terutama untuk pembuat undang-undang dalam hal ini adalah DPR untuk membenahi apa yang menjadi kendala besar dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini, Pak Yustinus, Pak Laude, dan juga Mas Zainur. Semoga kita ketemu di diskusi lainnya, di lain waktu. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Laude, Mas Zainur, terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami ada informasi menarik untuk Anda Usai Jadaan, di mana Singapore Tourism Board tingkatkan hubungan dengan mitra perjalanan dan gelar promosi wisata halal di antara berbagai upaya untuk mendorong kunjungan wisatawan di tahun 2023. Demi mendapatkan sumber matah air terbaik, Lai Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Lai Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga geledek online tiket wik! Nyamper lagi! Diskon hingga 50% plus 20% di jam geledek! Tiket pesawat mulai dari Rp350.000! Hotel mulai dari Rp200.000! Sambar tiketmu sekarang! Kemeteran! Dingin kok disomprit? Minum anget sari susu jahe dengan jahe emprit! Kecil jahenya besar manfaatnya! Nah, ini jahe emprit! Si jahe ya anget sari! Oh, risah! Baruna, sang penjaga samudera. Merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana. Yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care S3C. Yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak parih di lambung. Holistic Care S3C. Yakinkan langkah sehatmu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Hmm, maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya, rilekskan kulitmu. Fresh Living Minyak Zaitun. Kelembutan alami. Dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living Minyak Zaitun. Cantik terlindungi. Deportan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet panis ping ahlinya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, jaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Conimex. Demi mendapatkan sumber matahari terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.